. Program Pemberdayaan Ekonomi Lazismu menjadi salah satu prioritas dalam penyaluran dana-dana zakat infak dan sadakah maupun CSR dari Mitra Lazismu. Kali ini Lazismu Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ngemplak salurkan bantuan modal usaha kepada pedagang pasar jangkang untuk pengembangan usaha. Lebih dari itu, ini sebagai motivasi menumbuhkan filantropi untuk membantu yang lebih membutuhkan. Program ini terus digalakan oleh Lazismu Ngemplak, agar semakin banyak masyarakat yang menjadi filantropi-filantropi dimulai dengan program sehari minimal seribu. Pada pagi hari ini kita salurkan atau tasarufkan bantuan modal bagi UMKM di pasar jangkang untuk bisa menjadi motivasi kepada para pedagang untuk bisa mengembangkan usahanya yang lain supaya mereka juga sadar untuk berinfak, bersedekah. Sehingga kami juga menyalurkan satu tempat yang dikenal dengan geng celeng, itu kita berikan juga kepada mereka agar mereka juga terlatih untuk berinfak, untuk kepentingan akhiratnya dan juga untuk menjadikan rezeki mereka itu barokah. Sehingga bisa berdampak yang positif bagi keluarganya dan juga usahanya semakin hari semakin besar. Harapannya semakin besar usahanya, harapannya mereka juga semakin besar pula berinfak pada kami. Nah, infaknya nanti kita impon supaya nanti yang lain juga merasakan seperti mereka. Selain itu, Lazis Mungemblat juga memberikan bantuan akses jalan berupa pengecoran jalan untuk SD Muhammadiyah Macanan, Sindu Martani, agar akses masuk menuju sekolah dapat lebih aman dan nyaman dilalui siswa maupun guru. Elmariana, Asrul Sabtono mencerahkan dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih telah menonton!